Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kembali lagi di channel Rini Labib Bagaimana kabarnya teman-temanku Semoga teman-temanku baik-baik saja Tidak kekurangan suatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya teman-teman Oke teman-teman Aku mau nge-share lagi jualanku ya Ini adalah pesanan untuk Komplek di perumahan aku ya teman-teman Semoga aja teman-teman gak bosen ngeliatnya ya Lagi-lagi share jualan Lagi-lagi share jualan Ya beginilah bun Namanya juga orang jualannya Ya di-share-share lagi Biar jualannya laku Dan laris manis Jadi untuk pesanan kali ini Sebanyak 50 porsi Ini adalah belanjaanku ya bun Lihat mah ada susu Ada juga santan karak Oke ini langsung aja Aku mau cemplung-cemplungin dulu Mie-nya Kita rebus sebentar ya Untuk mengerjakan 50 porsi mie judes ini Aku gak pakai asisten ya teman-teman Jadi aku kerjakan sendiri Dan pengolahannya aku bagi 3 kali perebusan ya 16, 17, dan 17 Oke ini sudah cukup Ini aku angkat dan disisihkan dulu Setelah ini aku mau goreng dulu sosisnya Dan ini sosisnya sudah aku belah seperti ini ya teman-teman Dipotong dua aja Kemudian dikerat-kerat tengahnya Langsung aja ini aku goreng sosisnya Untuk menggoreng sosisnya Jangan terlalu lama ya teman-teman Cukup sebentar aja Gak boleh terlalu gosong Nanti akan mencuut Oke teman-teman Kemudian ini kita lanjut Untuk bumbunya Kita masukkan Dan bumbunya ini Sama ya seperti kayak kemarin Tinggal dikalikan aja ya teman-teman Maksudnya dikalikan gimana mbak Rini Ya kan kemarin aku udah share Untuk 4 porsi itu Takaran cabainya Bawang putihnya Kemudian cabai merah besarnya Itu kan sudah ada di kolom deskripsinya Jadi kalau kita buat berapa porsi Tinggal dikalikan aja ya teman-teman Tapi Untuk kali ini Pesenan arisan ini Untuk versi pedasnya itu Gak seperti kayak kemarin ya teman-teman Karena ini ada anak kecil Jadi aku imbangi aja Untuk ukuran pedasnya Jadi hanya sedang-sedang aja Gak seperti kayak kemarin itu Pedasnya pedas banget Untuk di akhir video Nanti aku akan selipkan video Kegiatan arisan komplekku ya Biar teman-teman percaya Bahwa aku ini bener-bener real jualan ini Dan ini adalah Pesanan dari arisan komplek Biar teman-teman gak nanya Ih bener gak sih Ini tuh adalah pesanan komplek Atau bener-bener ini jualannya mbak Rini Nanti aku akan selipkan videonya Di akhir video ini ya teman-teman Oke teman-teman ini udah selesai masaknya Saking asiknya ngobrol ya Jadi sampai videonya pun Gak kerasa udah di ujung Apa namanya ya Udah sampai tahap packing Ini adalah packing pertama Tapi pas udah selesai packing Untuk yang pertama ini Gak ke-record ya pas pengambilannya Karena udah diburu waktu juga Jadi aku sempet-sempetin aja Untuk nge-record pengemasan yang kedua Dan ke yang tiganya ya teman-teman Jadi sedapatnya aja ya Untuk share video kali ini Tahap yang pertama selesai Lanjut Tahap yang kedua ini adalah yang kedua ya teman-teman Oh ya mbak Rini Di awal kan tadi Dibagi tiga tahap begitu Gimana tuh maksudnya mbak Rini Nah maksudnya Untuk Minya aku bagi tiga Ya maksudnya itu 16, 17, 17 Itu adalah Tiga kali masak ya teman-teman Dan apa dulu nih yang dikerjakan Aku mengerjakan Untuk sosisnya dulu Aku goreng Kemudian Aku juga bikin telur ceploknya dulu Baru terakhir Mengolah minya ya teman-teman Jadi biar minya masih hangat Dan juga tidak terlalu kering Karena lama Terkena angin atau udara ya teman-teman Nanti yang ada Kalau terkena angin atau udara Minya jadi masuk angin nih Gak ya Bercanda ya teman-teman Oh ya teman-teman Sedikit ngasih info aja nih Untuk usaha rumahan seperti kita ini Media sosial tuh bener-bener berguna banget ya Kalau kita mau jualan kita ini Laku dibeli atau Ada yang pesen aja gitu Baru ini kok lagi-lagi share jualan Lagi-lagi share jualan Iyalah karena aku rajin-rajin Nge-share atau nge-update status Di media sosial gitu ya teman-teman Jadi mereka tahu Oh iya Mbak Rini itu jualan Mie Juga jualan kue basah Kemudian juga jualan cake Ya Kalau kita mau ada yang beli produknya Ya kita harus rajin-rajin Update Atau Kita open order Seperti itu ya teman-teman Jadi media sosial itu Bener-bener bermanfaat banget Mbak Rini mak Enak ngomong kayak gitu Banyak yang beli Banyak yang pesen Enggak ya teman-teman Sama aja dulu Aku juga waktu pertama-pertama Ya Sama sedikit-sedikit Ada yang pesen gitu Kemudian mereka Cobain rasanya Kalau kurang Mereka Ngasih masukan Mbak Rini Ininya kurang deh rasanya Jadi aku perbaiki lagi Kemudian mereka pesan lagi Kemudian Banyak yang tahu Jadi ya Alhamdulillah Ini adalah rezeki aku ya teman-teman Intinya Kalau kita mau usaha Kita harus bener-bener Berusaha Lebih keras ya teman-teman Dan jangan ragu Terhadap diri sendiri Kita harus yakin Bahwa Kita pasti bisa Oke teman-teman Gak kerasa ya Karena ngobrol aja Ini udah selesai ya teman-teman Ini adalah Packingan yang ketiga Dan ini aku langsung aja Mau anterin ya Untuk acara arisan Dan ini adalah Kegiatan arisan komplek kita Ya teman-teman Mbak Rini Kok yang hadir sedikit Ya teman-teman Yang ikut arisan itu Gak semua Atau gak seluruh komplek Ikut semua ya teman-teman Jadi yang ikut itu Hanya 50 orang Nah Ini banyak juga Yang gak dateng Jadi Ini nanti diantar-antarin Nah Ini udah selesai acaranya ya teman-teman Ini tuh seru banget Kalau arisan tuh Ini juga diawali Doa dulu Kemudian ada sedikit wejangan Dan yang terakhir adalah Pengocokan arisan ya teman-teman Ini adalah Bunda Wen Bunda yang dituakan Di perumahan Beliau itu orang baik banget Yang selalu kasih semangat Dan support Buat orang-orang komplek Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Dari awal hingga akhir Jika video ini Bermanfaat Jangan lupa di share Jangan lupa like Dan di subscribe ya Terima kasih Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Wabarakatuh Terima kasih.